Intro Halo, nama aku Junya Sinari Adi Disini aku sebagai sutradara untuk short film Vivo X70 Pro Aspek visual di film ini akan saya bawa ke arah yang art Jadi mungkin teman-teman yang sudah beberapa kali nonton film saya Atau menonton video-video yang ada di Instagram Kalian akan melihat karakter-karakter yang kuat itu di film ini Film ini akan memvisualisasikan setiap framingnya punya motivasi sendiri Untuk penonton secara psikologis Dari warna sampai dengan movement kameranya Halo, aku Sela Disini aku memerankan seorang wanita Yang juga merupakan seorang istri Dan juga merupakan calon ibu Beliau ini, sebagaimana istri pada umumnya ya Beliau ini sangat-sangat-sangat mencintai suaminya Dan merasakan perasaan yang teramat sangat takut Dan juga kalut ketika suaminya ini hendak direnggut oleh orang lain Hai, nama aku Chris Marshall Theo Disini berperan sebagai talent suami Jadi watak saya dalam cerita ini itu Seperti seorang yang sangat menyayangi istrinya Dan juga sangat protektif bisa dibilang Karena setiap kali istrinya melakukan hal sedikit saja yang menurut suaminya bahaya Akan langsung dicegah dan diperingatkan oleh sang suami tersebut Kita berada di set untuk menembakkan Vivo X70 Pro Halo, nama aku Marido Ananda Saputra Disini aku sebagai art director Nah, kami tuh banyak persiapan Di set itu, kami set dari awal Dari tanah lapang yang gak ada apa-apanya gitu Kami banyak butuh peralatan Banyak butuh Kami butuh listrik, tapi gak ada listrik Terus kami olah sendiri gitu Kami pakai bor Bor yang ada baterai Sama mau pakai obeng Kami disitu cuacanya cukup panas Terus tiba-tiba hujan Gak jelas gitu Jadi makanya kami terhambat gitu loh Aku banyak menonton adegan-adegan atau juga film-film yang fight-nya atau adegannya sama dengan yang sedang aku perangkan Jadi itu sangat menantang sih buat aku ya Gimana caranya aku bisa ngedapetin semua emosi itu dan juga menuangkannya di depan kamera Kami siapin bensin Terus kami siapin bar mobil bekas Story ini menurut aku story yang kuat Dimana kita bisa memperlihatkan beberapa emosi di saat kita menonton film ini Kita memiliki emosi takut Memiliki emosi sedih Untuk melihat dan cemas Bahkan kita juga akan memiliki emosi happy Visual yang akan saya gambarkan Menggunakan hape Vivo X70 Pro ini Untuk X70 Pro ini sebenarnya Waktu dikasih tantangan Aku pengen banget Angkat apa yang fungsi utama dari kamera yang ada di handphone ini Dan fungsi utamanya low light Jadi aku bakalan coba film ini Full low light Jadi syuting di malam hari Filmnya 90% malam hari Mungkin 10 atau 5% aja untuk di siang hari Teman-temannya pada heboh semua Tim, kru itu pada heboh semua Itu penting banget Karena kita syuting tuh lama ya Bisa sampai subuh Atau malah mulai waktu subuh gitu Jadi punya tim yang enerjik itu sangat membantu sekali Supaya kita tuh tetap bersemangat buat garapnya Adaptasi sama pas sana Sama talent lawan mainnya gitu Karena itu merupakan hal yang baru dan saya butuh waktu untuk adaptasi Bangun kemistri juga tentunya Kita belajar lebih baik lagi untuk masing-masing devisi Misalnya kameramen, audio, dan art director Terus astrada dan sebagainya tentunya make up juga Apalagi untuk talent Karena talent kita yang di tempat kita sekarang Kita lokasinya di Batam Itu masih banyak yang belajar dan segala macam Kita semua belajar Jadi bersamaan tentunya kita saling mengenal satu sama lain Dan terus bisa membangun sesuatu yang lebih baik untuk teman-teman tonton selanjutnya Terima kasih telah menonton